Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian, para sahabat Saya ingin menjelaskan tentang Visi misi Indonesia menjadi negara agroindustri Terkuat di dunia tahun 2060 Kita melalui langkah itu mulai tahun 2010 Jadi sekarang sudah masuk ke pelita 3 Pembangunan 5 tahun ketiga Yang mari kita sama-sama kita laksanakan Jadi kita mulai dulu skala Skalanya itu kita lakukan skala 3, 3 level Jadi ada level mikro di pedesaan sampai kabupaten Kemudian ada skala meso itu di provinsi Dan skala makro di nasional Skala mikro adalah skala di desa Dimana desa-desa kita bangun menjadi exporting village Khusus untuk kelapa Maka petanilah yang menjadi pemasok Bahan baku kelapa Kemudian disitu akan diolah Menjadi produk level 1, 2, dan 3 Dan itu dilakukan dalam bentuk kooperasi Saya sebutnya kooperasi desa agro Jadi setiap kabupaten itu kita membuat kooperasi-kooperasi Kooperasi desa agro Kabupaten A, Kabupaten B Dan itu akan disatukan lagi Di tingkat provinsi yaitu level meso Di meso kita membuat BUMM Badan Usaha Milik Masyarakat Berbentuk PT Dimana saham PT tersebut Adalah kooperasi-kooperasi Dari kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi tersebut Ditambah lagi dengan PT-PT yang mau berikut serta dalam BUMM tersebut Saat ini dan di awal Yang memimpin adalah PT The Improvement Institute Yaitu para pemecah masalah Konsultan, motivator, guru disitu Yang memimpin saya Kemudian ada CV Sumber Jeki Yaitu UKM yang melakukan produksi Dan juga sekaligus Memimpin untuk pemasaran Yang dipimpin oleh Bunda Vivi Dan insya Allah tiga entitas ini Akan membentuk PT Dengan saham yang sudah disepakati Saham mereka dalam bentuk persen Namun ketika di kooperasi dan sebagainya Itu saham itu berbentuk lembar Bukan persentase Sehingga ketika Orang miskin menaruh Satu dua lembar Tidak jadi masalah Orang kaya yang kaya raya Naruh juga tidak jadi masalah Mereka bersatu padu Ada yang petani Ada yang guru Ada yang macam-macam disitu Memiliki saham yang bisa diwariskan Untuk anak cucu turun-temurun Dan PT ini bukan PT punya Satu orang, satu keluarga Tapi betul-betul milik kita bersama Jadi contoh Di Sumatera Barat Itu ada kooperasi Desa Agro Galamai Ada kooperasi Desa Agro MBA Minang Baroka Agro Mereka membentuk PT PT ini namanya PT Minang Baroka Agro Bertempat di Payakumbu Nah kemudian PT MBA tadi PT Minang Baroka Agro Akan bermita dengan PT-PT dari provinsi lain Yang saling menaruh saham Jadi misalnya teman-teman PT Riau Menaruh saham di Sumatera Barat Sumatera Barat menaruh di Riau Mereka berdua nanam saham di Sulawesi Nanam saham di Kalimantan Nanam saham di NTB, NTT Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Banten Dan mereka akan Bersatu padu Dalam produksi SDM, riset Keuangan dan marketing Fungsinya saja yang berbeda-beda Dan ini dilakukan secara bersama Tidak taruh uang terus pergi Tapi taruh uang juga fungsinya apa Misalnya fungsi produksi Yang berproduksi Yang berproduksi saja Seperti Pak Masri Pak Adi Dari Koperasi Desa Agro Dan PT MBA Sumatera Barat Mereka yang bikin rendang Rendang ini bisa dijual di provinsi Atau di Kiripkan ke lain provinsi Yang terdekat Tapi ketika provinsi yang jauh Tidak mungkin Mengirimkan rendang ke sana Maka di provinsi tersebut Kita juga membuat unit produksi Rendang Unit produksi rendang tersebut Mengikuti standar Yang sama dengan PT Minang Baroka Agro Di Sumatera Barat Sehingga PT MBA Yang membuat rendang Menjadi komandan Menjadi imam Dari PT-PT Di seluruh dunia Itu rendang Kemudian nanti Ada bikin sabun Ada bikin sirup air kelapa Bikin selai Bikin macam-macam Dari kelapa Jadi Kita bersatu padu Dalam usaha bersama Keretsu namanya Keretsu itu Barisah Jepang Yang artinya berjamaah Nah Kemudian Setelah itu Kita mempunyai Program Yang kedua adalah Kalau tadi bentuk Formnya Program Pengerjaannya Yang disebut dengan Pelaju Petik olah jual untung Petik itu berarti Kita harus punya kebon Menghasilkan raw material yang bagus Kita bisa berinvestasi juga disitu Kemudian Olah Olah Harus punya pabriknya Yang mengolah bahan baku kelapa tersebut Menjadi olahnya Ju Itu adalah Marketing Yang melakukan marketing kemana-mana Bisa online Bisa offline Kalau offline Saya ingin langsung Kita ketemu dengan Konsumen Untuk itu Kita harus membuat Outlet Kita bersaing Dengan outlet-outlet Yang sudah ada Tapi bentuknya kapitalistik Kita tidak Kapitalistik Kita melalui Usaha bersama Karena usaha bersama Dinyatakan Dalam undang dasar 45 Di pasal 33 Yaitu Bahwa ekonomi Didirikan atas dasar Kooperasi Nah kita ini adalah Kooperasi Cuman bentuknya adalah Kooperasi perusahaan Atau Kooperatif Corporation Jadi dananya Dari kooperasi Dari mana-mana Ditampung di kooperasi Tapi Dana ini kemudian Dikelola oleh Profesional Di PT tersebut Sehingga Menjadi Laba Yang akan Kita Kelola Sebagaimana Mengelola Keuangan Jadi itu yang U Setelah ju U Itu untung Kita harus membuat Lembaga keuangan Dimana Landasan Keuangan itu Sebaiknya Menggunakan Apa namanya Underlaying Yang jelas Artinya yang tidak Sangat Yang tidak mudah Terganggu oleh Valuta asing Misalnya Jadi kita Tidak Menggunakan Dolar Sebagai Underlaying Tapi mungkin Emas Mungkin Emas Dalam bentuk Dinar dan Dirham Karena kalau Dinar dan Dirham itu Harganya Tidak Tidak akan Berfluktuasi Sebagaimana Uang Giral Jadi itu Tahap Pertama Yang harus Kita Lakukan Berikutnya Adalah Teknis Kalau teknis Itu mudah Nanti Ada Dari Sumber Jeki Akan Melatih Bapak Ibu Sekalian Baik Untuk Sisi Produksi Maupun Sisi Marketing Nah Untuk Itu Pertemuan Rutin Harus Dilakukan Oleh Kita Minimal Melalui Video-video Semacam Ini Selanjutnya Tolong Bapak Ibu Sekalian Juga Melaporkan Dalam Bentuk Kita Sama-sama Kompilasi Menjadi Kumpulan Dari Kita Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh